Tapi kalau orang-orang awam kan gak ngerti itu youtube settingan atau asli. Bahkan ketika pertunjukan di TV pun limbat, itu pun orang mengatakan asli limbat sakti. Padahal ketika kita sudah tahu breaknya gak sama sekali nih. Termasuk ujung busomi, cuma sekedar anak ponder. Ketika ditanya kesaktian, kesaktiannya mana, ya kan gitu. Kalau dia punya ilmu kebal, ketika ditimpa besi gak mungkin berdarah, kan gitu. Ketika sih gue menjawab di real, apa mainnya live ke gue. Ustazin, itu benar tau, bukan asli atau settingan. Kalau seandain gue buat settingan, ngomong settingan di depan publik. Bukan jawaban gue yang diterima masyarakat. Tapi jawaban gue ini akan menghancurkan channel-channel lain. Contohnya, Ujang Busomi, channel lain lah. Nah sama aja halnya kayak gini. Ketika ada orang bertanya di publik tentang debus Banten. Selama ini kan debus Banten terkenal sih, kan. Ilmu kebalnya. Ketika gue menjawab itu settingan, maka yang ada gue menghancurkan usaha orang. Nah, makanya kan ketika orang pribadi bertemu. Contoh kayak lu orang kan. Eh, itu gimana gini-gini. Gue bilang, semua yang ada di Youtube, semua yang praktisi-praktisi, itu settingan semua. Bahkan gue bilang, lu cari video di Youtube yang keilmuannya terlihat sakti, nanti gue bongkar. Kan gitu, kayak limbat aja bahasanya ya. Sampai direndam di air panas aja pun gue tau, itu bukan air panas. Karena gue udah bergabung di dunia mereka. Dalam arti ya, namanya Youtuber ini, saling serang itu sebenernya bukan saling mengusuhi ya. Tapi saling menaikan channel, ataupun saling mendukung. Contohnya kayak Ghost Idris. Serang T.I.J. Sengtut. Sekarang channelnya makin naik. Karena promosi timbulnya. Yang tadinya penonton T.I.J. Gak tau channel ini, jadi tau. Sama kayak gue kemarin, waktu diserang T.I.J., penonton gue tiba-tiba naik. Wah, ternyata penonton T.I.J. itu, si T.I.J. kan ngomong Ustaz Nasin. Siapa sih Ustaz Nasin? Akhirnya ngerti. Muncul lah di video gue. Sebenernya itu permainan Youtube. Makanya ada tag, ada, ya bahasanya kayak gue mandin dulu lah. Pertama kali gue main Youtube kan, bahasanya gue duluan. Terus ngin bertanya, ini gimana-gimana. Nah, gue kasih tau D.I.J. begini-gini-gini. Caranya begini. Setelah D.I.J. tahu, diajarin ke lo. Berarti kita anggap uah. Itu sebenarnya bukannya uah, tapi itu adalah sebuah tontonan yang untuk menjadi hiburan. Nah, ketika ada suatu hal yang bermanfaat, maka dijadikan suatu tuntunan. Kan gitu. Nah, kalau itu gak bermanfaat, ya jadikan hiburan saja. Maksudnya gak ada suatu menjelekan secara pribadi. Gak ada pribadi. Ya, pada intinya, ya kita gitulah. Kayak lo, orang masing-masing punya YouTube, gue dukung. Kayak lo, punya YouTube, gue dukung, lo, bahasanya lo, ingin berkreasi, gue dukung. Karena setiap manusia harus berkreasi. Di YouTuber bicara ini, gue tetap netral. Karena itu, untuk menaikan rating masing-masing kan gitu. Sama kayak Abang Menel. Gak mau gak Abang Menel itu ngoceh di YouTube kalau gak ada unsur adsense, Google adsense, atau duit. Gak mau, gak dia. Karena bahasanya itu capek masuk di YouTube. Nah, cuman kan karena ada unsur kita kreasi. Namanya YouTube itu kan, ketika YouTube naik, ada YouTube besar. Maka YouTube besar itu ada yang mendukung, di bawahnya ada juga orang yang bahasanya itu kayak mengkritik. Nah, itu sudah permainan sebenarnya. maksudnya kalau perkumpulan kita, itu kan sebenarnya kan niat awal kita kan ingin membangun, membangun pada depokan. Tapi kalau gue lihat ke orang bahasanya udah punya kreasi sendiri atau gimana, ya itu gue gak bisa maksain orang harus ikut gue lagi atau enggak. Bahasanya kan, bahasanya ya kalau gue pribadi sih kembali lagi kita awal kan gitu. Kita awalnya, seperti itu perjanjian kita awal. Nah, ketika kita berjalan ya sudah. Artinya ketika kalau orang bergabung sama gue juga kan dapat ilmu gitu. Gue bilang, ini cara settingan customis seperti ini. Ini cara settingan libat seperti ini. Ini cara pengambilan cara main YouTube seperti ini. Orang pasti naik kan. Gue bilang, kalau orang mendukung, kalau orang ketika membuat channel mendukung seseorang ketika gak naik channelnya, maka lu coba untuk buat menyerang. Kan gitu. Ketika menyerang naik, maka disitulah ada yang namanya diterusin. Nah, ketika. Kan ada dua tahap. Kayak gue dulu. Nah, ketika ada channel besar, kita ini mau dukung atau mau kritik. Ketika kita mendukung naik, maka kita lanjutin. Dukung terus. Sampai benar-benar kita naik. Itu kalau membangun channel sebenarnya. Nah, ketika kita mengkritik, malah kita dipulih orang, artinya kita jangan mengkritik lagi. Kita buatlah untuk mendukung. Artinya, viewer kita makin naik. Sama kayak gue dulu, mati-matian gue. Bahasanya belain gustomi, gini, 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 gini. Sebenarnya ya tujuannya itu tadi. Karena masyarakat itu terhibur dengan tontonan gustomi. Akhirnya gue mendukung juga biar masyarakat positif berpikirnya. Nah, ketika ada orang yang menyerang, maka disitu gue buat konten membela. Ya kan, artinya judul video gue membela. Nah, kesini, 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 kesini. Oke, gue paham lah permainan YouTube. Akhirnya, gue bilang, so, lo tes, begini, gini. Gitu. Itu kan dalam hati unsur kita bermain YouTube. Gitu. Tapi kalau orang-orang awam kan nggak ngerti itu YouTube. Settingan atau asli. Bahkan ketika pertunjukan di TV pun limbat, itu pun orang mengatakan asli limbat sakti. Padahal ketika kita sudah tahu tradenya nggak sama sekali. Termasuk pun jambu somi. Cuma sekedar anak pombok. Ketika ditanya kesaktian, kesaktian yang mana? Ya kan gitu. Kalau dia punya ilmu kebal, ketika ditimpa besi nggak mungkin berdarah. Kan gitu. Biasanya. Cuma karena zaman sekarang ini kan suatu sugesti itu nggak hilang dari masyarakat. Yang gitu. Makanya kan gue paham dalam bidang hal ini. Ketika gue nganggur di Gramedia pun gue langsung berjalan di situ. Cuma kan bedanya gue ada hal baru lagi. Sesuai dengan tujuan gue. Ketika gue sukses, gue pengen juga monopesantren. Gue pengen buka padepokan. Gue ingin manfaatin keahlian gue ini jadi bermanfaat bagi masyarakat. Kan gitu. Karena pada dasarnya sebelum ada YouTube, mending saksinya. Gue emang udah buka rukiah di Ustaz Madinah. Dan rencana itu mau dibesarin kan ini ya. Cuman kan karena kita keburu di YouTube duluan akhirnya Ustaz Madinah kita tinggal. Sampai sekarang Ustaz Madinah kayaknya gue. Bang Asya lagi dimana kan gue saya lagi di Lampung begitu lagi. Itu udah prinsip pribadi gue sebenarnya. Kalau YouTube ini sebenarnya kalau bagi gue cuma sekedar ya yang gue bilang tadi hiburan ketika ada yang bermanfaat gue jadikan sebuah tuntunan pada intinya tagihannya itu aslinya di alam nyatanya kan gitu. Ketika gue bilang bisa pengobatan nanti kan banyak orang hubungan gue bisa Insya Allah bisa datang saja kan gitu gue cuma bilang untuk kemungkinan. Nah ketika ada dukun beneran yang benar-benar sakti kan gue udah sering nantang mereka. Bahkan gue dulu pertama kali buat video dukun itu gue ingin memancing dukun asli gitu nih kencannya gue gitu ada gak dukun asli yang mau muncul bahasanya mau adu ilmu gue pengen tahu kan gitu ternyata ya kayak gitu dukun-dukun itu harus kita correct bener-bener dia dukun atau bukan kan gitu pada intinya ya kita niat awal gitu nih gue senang nanti suatu saat lo orang anggap aja gak kenal gue dulu nanti tiba-tiba gue sukses juga lo orang gabung oh kita kedatangan setanasi sama channel saling mendukung seolah-olah itu kan seolah-olah itu di dalam dunia maya gue ini hadir di dalam channel lo orang nah ketika lo gue live juga assalamualaikum sahabat saya kedatangan tamu dari apa kayak sesama youtuber gitu loh saling mendukung nanti gue kedatangan abang menel kan abang menel senang kalau bahasanya ada channel gede ngundang dia atau bahasanya itu ada channel gede ketika ini kalau abang menel kan ngarepnya gitu deh makanya kan dia secara fisik sesama ini baik cuman kan kalau di mulut di youtube kesannya kayak mau ngantem gitu kan padahal kalau udah ketemu enggak kayak abang menel terus kayak temen gue yang di ada lagi temen hipnotis dia mulai menggabung ke abang menel dia mau naikin youtube dia karena dulu dia pernah mau naikin youtube ke gue gak naik karena jamannya collab amang gue dia masih ini wong masih kecil gue masih 20 ribu subscribe dia udah minta collab ya kata gue belum tentu naik gitu nah cuma collabnya biasanya disaat gue lagi sekarang pasti ya otomatis adalah namanya naik-naik sedikit kan gitu makanya kan gue bilang yaudahlah yang sudah-sudah ketika kita ada salah paham gue pribadi gue minta maaf karena emang kita udah buruk cuman ketika lo orang pengen bahasanya ya ini maaf gue gak bisa gabung lagi karena apaan gitu bahasanya karena kan sifatnya gue kan seperti halnya tadi gue netral ketika seorang mau gabung gabung ketika mulai keluar cuman setidaknya kan kita tidak ada kesalahpahaman yang sifatnya ini kebencian di belakangan gitu karena gue pribadi sih netral sebenarnya kalau youtube itu bahasanya gue mau dihina gue mau diapain sama abang menel tetap netral gitu yang penting gue jangan suatu hal menjelekan suatu pribadi kan gitu kalau menjelekan pribadi artinya masuk hukum contohnya kayak samsung nyerang abang menel mengatakan abang menel kamu ini kayak begini gini gini nah itu sudah menyerang pribadi akhirnya kena hukum tapi kalau cuma sekedar inisial 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 ya itu sudah permainan youtube kan gitu udah gimana pengen terima kasih